Intro Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel ponotos Honda Mobilio Yesen yang merupakan satu-satunya low MPV dari Honda Yang dibuat untuk meneruskan perjuangan dari si Honda Freed GB3 Yang penjualannya tidak laku di Indonesia Loh, kenapa dia malah meneruskan perjuangan si Freed di Indonesia? Bukannya dia beda kelas Terus kenapa HP MK masukin aja sih Honda Freed generasi kedua? Biar dia aja gitu yang meneruskan generasi pertamanya Karena Honda Freed generasi pertama yang selama ini kalian lihat di jalan Sudah disuntik mati oleh Honda Prospect Motor sejak 2016 lalu Dan Honda sendiri juga mengatakan bahwa mereka Tidak akan memasukkan Honda Freed generasi kedua ke Indonesia Kenapa? Karena tren pasar compact MPV 7-seater bersliding door 1500cc di Indonesia Jauh dari kata bagus Ya, kalian bisa lihat sendiri lah Sekarang aja orang lebih memilih Veloz kan daripada Sienta Nah, maka dari itu Walaupun beda darah Honda Mobilio ini bisa meneruskan pasar MPV 7-seater di Indonesia Oh ya, bicara soal MPV Sejak awal tahun 2022 ini Honda resmi menyuntik mati si Honda Odyssey Karena tempat ia diproduksi Lebih tempatnya di kota saya sama Jepang Sudah tidak lagi memproduksi si Honda Odyssey ini Alias HP M itu kehabisan stok Karena mobil ini kan sebenarnya sibuk Jepang ya Sayang ya, padahal belum lama loh Honda Odyssey dapat facelift kedua di Indonesia Jadi bisa dibilang satu-satunya MPV dari line hop Honda di Indonesia yang masih tersisa sampai sekarang Hanyalah Mobilio Nah, Mobilio ini adalah low MPV Dimana di kelasnya dia ada Trio Astra, Expander Livina, Suzuki R3, Wuling Convero, dan Hyundai Stargazer Yang akan launching sebentar lagi Nah, mereka itu bisa dibilang jauh lah dari si Mobilio ini Kalau dari segi kelengkapan Lihat saja, Trio Astra sudah all new dengan fitur adasnya Expander sudah facelift dengan desain, performa, dan suspensi baru Livina sudah dapat improvement 2 kali lagi R3 sudah ada faceliftnya yang katanya mau launching sebentar lagi di Indonesia Convero sudah ada faceliftnya Sudah gitu nanti katanya mau ada Stargazer lagi dengan Panoramic Sandroff ya Beuh, sudah kegembur abis si Mobilio ini Gak ganti generasi, fitur-fiturnya kurang lagi ya kan Ya, emang dia menang kalau soal performa Yang terbaik malah di kelasnya ya kan Tapi kan, mobil ini kan sudah outdated gitu loh Perlu ada pembaruan Nah, karena sampai sekarang gak ada satupun improvement untuk Mobilio ini Ya, jadinya gak laku Nah, karena gak laku Maka HPM memutuskan untuk main untuk mati si Honda Mobilio ini Lakin kenapa gak dikasih improvement aja sih buat Mobilio ini Minimal improvement lah Mungkin sekarang Honda tuh lebih ngefokusin konsumen ke BR-V kali ya Buat Mobil 7-Ceter ya Makanya, walaupun dia sebenarnya adalah low SUV Tapi rata-rata orang itu sering ngebandingin si BR-V ini Dengan Expander dan Veloz Padahal beda kelas gitu loh ya Nah, sekarang pertanyaannya Kenapa kita masih bisa ngeliat Mobilio tipe terendah yang dijadikan Armanda Taxi? Jawabannya adalah karena sekarang Honda Mobilio itu sudah bukan low MPV lagi Karena sebenarnya Honda Mobilio yang benar-benar low MPV itu yang tipe E dan tipe RS Dan kedua tipe tersebut sudah resmi di discontinue Jadi sekarang khusus untuk Mobilio tipe S alias tipe terendahnya itu turun kelas Menjadi Mobil Basic yang dimana rata-rata penggunanya itu bakalan ngejadikan buat Armanda Taxi Nah, karena dia udah turun kelas Otomatis dia bakalan ketemu dengan Toyota Transmover dan Daihatsu Xenia 1300cc XRWD Yang masih dijual sampai saat ini khusus untuk pasar flip By the way, untuk mesinnya dia masih sama ya Dan ini bukan kabar buruk karena mesin yang satu ini tuh merupakan yang terkencang di kelasnya E15 Z1 1500cc 4 silinder I-VTEC SOHC Dengan tenaga sebesar 120 PS dan torsi 145 Nm Yang disalurkan kedua roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan saja Ya, jadi sekarang sudah tidak ada lagi Honda Mobilio bertransmisi CVT Nah, sekarang kalau kalian pernah lihat Mobilio tipe S ini dengan velg model 2-tone seperti ini Artinya ini yang facelift kedua alias facelift 2019 Tapi anehnya sekarang itu Honda ngasih improvement ke Mobilio S ini Dan sebenarnya ini sih bukan improvement sih asli ya Ini justru malah ngebalikin Mobilio tipe S ini ke facelift 2017 Makanya sekarang pertama, untuk grillnya dia malah balik ke facelift 2017 Yang modelnya horizontal Kalau yang 2019 kan dia pakai kebunyian E-Limited Edition ya Yang desainnya lebih tajam Kedua, untuk velgnya dia malah balik ke facelift 2017 Yang masih velg kaleng namun ditutup doff Kalau yang 2019 kan dia pakai kebunyian E-Limited Edition ya Yang sudah velg alloy dan finishing to tone police Itu kalau dari eksterior Kalau secara interior sih kayaknya dia masih sama aja ya Lewatnya dia sama-sama full black, full hard plastic Paling beda di latar speedo dan head unit aja sih Kalau yang 2017 dia biru seperti ini Sedangkan yang 2019 dia ganti jadi putih Nah mantep ya, double blower di baris kedua itu tetap dipertahankan Padahal biar V tipe S aja yang kelasnya di atas ini dan harganya tentu jauh di atas ini Belum dapat double blower loh Jadi kesimpulannya adalah Honda itu tetap memproduksi mobilio Namun bukan untuk low MPV seperti tipe E dan RS Melainkan khusus untuk pasar fleet seperti tipe S ini Oke, jadi itulah dia info terbaru dari kami soal mobilio Yang dikabarkan sudah resmi didiskontinue oleh Honda Prospect Motor Tapi itu khusus untuk yang low MPV-nya Alias yang tipe E dan tipe RS Sedangkan untuk yang tipe S itu masih dijual Tapi khusus untuk pasar fleet Tapi kalau kalian mau beli sih sebenarnya masih bisa ya Lewat perorangan sih Tapi gitu lah aja jadinya bukan low MPV lagi Melainkan dia sekarang sudah menjadi mobil basic ya Seperti toleta transmover dan daya susennya Dan kawan-kawannya gitu ya Jadi pada menurut kalian Apakah kalian khususnya para fanboy Honda sedih Yang kan untuk mendengar kabar Honda Mobilio itu sederh Diskontinue Silahkan sampaikan tanggapan dan komentar kalian Di kolom komentar di bawah Itu aja untuk video kita pada hari ini Jangan lupa kalian untuk mengklik Tonton subscribe ke channel Pono Oto Serta juga dengan tombol lonceng Like video ini Jika kalian suka dan share video ini Kita mau menanam melalui sosoknya tanda Terima kasih sudah menonton Salam otomotif